selamat datang balik tentunya bersama saya oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya cara mengatasi untuk aplikasi dari facebook yang tiba-tiba biasanya waktu sesi habis ya nah jadi ketika kita mengalami yang namanya adalah sesi habis otomatis kita akan keluar dari akun kita ya kemudian kita harus masuk kembali oke jadi disini ketika teman-teman mengalami yang namanya adalah sesi habis ketika menggunakan aplikasi dari facebook ya jadi disini ada dua versi dimana untuk aplikasi dari facebook seluler kemudian juga ada facebook lednya nah jadi trik buat teman-teman semua agar ketika kita masuk di aplikasi dari facebook tanpa terkena sesi disini teman-teman langsung saja disini kita masuk saja ke dalam pengaturan seperti ini nah jadi setelah teman-teman masuk ke dalam pengaturan teman-teman bisa oke teman-teman bisa cek saya di bagian manajemen aplikasi nah seperti ini kemudian disini teman-teman bisa cek saja di bagian daftar aplikasi oke jadi saat ini ya ketika kita menggunakan aplikasi facebook biasanya tiba-tiba akan ada waktu sesi habis ya oke jadi setelah seperti itu teman-teman juga bisa diatur seperti ini ya jadi kita pilih saja di bagian facebook nah oke jadi disini teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah paksa berhenti ya nah disini ada fitur yang namanya adalah paksa berhenti seperti ini otomatis aplikasi dari facebooknya bisa normal kembali ya dan kita juga bisa membuka tanpa terkena sesi oke jadi ketika teman-teman membuka sebuah aplikasi facebook ya jadi disini menggunakan dua versi ya jadi menggunakan dua versi sama caranya teman-teman ya jadi disini ada facebook live dan facebook seluler nah jadi ketika teman-teman mengalami waktu sesi habis untuk di akun dari facebook teman-teman ya jadi teman-teman tinggal masuk saja ke dalam pengaturan ataupun kita cek di bagian manajemen aplikasi maupun daftar aplikasi nah disini tinggal kita klik saya di bagian daftar aplikasi kemudian kita cek untuk aplikasinya adalah aplikasi facebook ya oke jadi kita pilih saja untuk aplikasinya yangnya adalah aplikasi facebook kita cek oke jadi teman-teman juga bisa menggunakan dua versi ya yaitu facebook live maupun facebook seluler oke jadi fitur paksa berhenti ini juga akan menormalkan aplikasinya kembali ya agar teman-teman juga bisa masuk ke akun facebook kita tanpa terkena sesi oke jadi cukup seperti itu saja untuk pembahasan cara mengatasi untuk akun facebook yang tiba-tiba kena sesi habis ya dan oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati